Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang setelur di channel saya Probosa Songgo dan mari tetap tersenyum Karena senyum adalah pintu menuju bahagia Jalan-jalan Keluyuran Pelusuhan Kembali saat ini saya berkunjung ke Kediaman Makrom Atau susuhnya jaranan Postoko Pamedarjati Saya tertarik untuk mereview Untuk ngobrol dengan Makrom tentang satu topeng Karya beliau Dan ini barangkali satu-satunya Jaranan di Indonesia yang menggunakan topeng ini Ikuti dan seperti biasa tetap dukung Channel ini Salam Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pas ini Kebetulan beliau Setelah Sedang Ini Ini untuk persiapan Anu ya Pak Festival topeng internasional itu ya Bentar Nyalakan lampunya biar jeling Nah Ini kan saya melihat Makrom Maka topeng Apa ya Celeng Serenggi Pak Apa-apa itu Celeng Serenggi Celeng Serenggi itu pertama di Di apa ya Ulang tahunnya ISJTP apa-apa ya Apa penggalangan dana Oh iya Penggalangan dana bencana palu Iya Di lapangan suntari melarak Mak Makrom ini kalau bikin Topeng itu selalu menggunakan Bahan-bahan yang sederhana Akan tetapi hasilnya Wow gitu ya Oke Mak bisa diperlihatkan Mak topengnya Ketika tampil Di suntari itu Pake Gubat Gubat Yang pertama Jaran Gubat itu Buntut kuda itu loh Kemudian Takasih Jamal Oke Kemudian Pakai Duk-duk Tapas Pohon aren Iya Pohon aren Kemudian lagi Bikin Baru tadi malam Oh baru tadi malam Makrom bikin lagi Ini belum selesai ya mak Belum selesai sepenuhnya Wajahnya penuh bulu Ben Kayak celeng tenanan gitu loh Biasanya kalau di jalanan Celengnya kan pake Itu ya mak Eblek itu ya Eblek Yang Memang Pengen menampilkan sesuatu yang Yang lain lah Di Daerah lain juga ada Jadi Kalau bisa Saya jadikan Kirikas Dari PPJ Post Toko Pamedar Jati Ini rajanya celeng itu ya mak Apa gimana Bisa dikatakan Soalnya kan Saya kalau melihat Makrom pas Memerankan ini Pake topeng ini kan Jogetnya Ada joget yang berbeda Itu loh Dengan Celeng serenggi Atau celeng gembel yang lain Dasarnya apa mak Apa ya memang Ingin membuat Karya baru Sekaligus juga jadi ciri khasnya Selain itu juga Ada 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 Sisi-sisi Yang perlu Diangkat Oke Celeng mungkin Maaf Ya menjijikan lah Iya Tapi Sejauh yang saya pahami Binatang yang tidak mau Yang tidak bisa menengok Ke kiri ke belakang Ke kiri ke kanan ini cuma celeng Dikudak-gaduk filosofinya Kita harus Memandang Lurus ke depan Intinya Intinya konsentrasi dan konsisten Jadi filosofinya Kenapa Topeng ini sama Makrom Dibikin Apa Semacam Khusus Itu Filosofinya seperti itu ya Ulang lain Mengatakan itu Menjijikan jelek Itu Bagaimana cara kita Mengambil Sisi baiknya Gitu Karena Tidak semuanya jelek Pasti ada Ada Yang baik Bisa Di Apa Coba Dipakai itu Ini Makrom Bikin topeng Topeng Celeng serenggi Raja Celeng Celeng serenggi Ini sudah Yang keberapa ini Kalau tidak salah Ini yang kedua Oh ini yang kedua Yang pertama Pertama ada Pokong Mas Saya dengar dulu Sama Makrom Pertama Dipeceli Nah ini mau dipakai Dulu Wah ada Yang keengselannya Ya Mak Lelala Coba Coba Oh gitu Bentar Agak Kameranya Agak jauh dulu Ya Mak Diberagakan Lu beneran Lu mirip Babi Beneran Tadi Tadi Jalan-jalan Tidak bisa Tidak bisa menolak 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 Jadi kan Kreasi Namanya seni Iya Biar Biar semua Gimana Iya Lagian kan Prabu celeng serenggi Kan tidak Tidak Celeng secara utuh Kan begitu Mak Manusia yang berkepala Celeng kan begitu Berkepala babi Oh ini loh Luar biasa loh Karya Mak Rom itu Selalu mengedepankan Filosofi Semu Karena memang Seni Seni topeng itu Semacam Tiga dimensi Menonjolkan Karakter Kalau iringannya Biasanya Mak Rom Kalau nari Pakai tepeng ini Iringannya apa Kadang Itu Pakai Kemudoh Kemudoh Juga Jiri kami Kita bikin Seperti Balinan Pernah juga Kan saya melihat Mak Rom Pas Kipran itu Pakai Belindrong Itu Tergantung Enjonya Gimana Tergantung mood Lebih Mendukung Suasana Diperkirakan Nanti Jogetnya Gimana Tuh Begitu Ada Iringan Itu Kita Bisa Membayangkan Kemudian Kita Realisasikan Joget Ini Jujur Saja Untuk Joget Kadang Kalau sekarang Untuk Anul Pihak Youtube Terus Dulu Terus Serpung ini Injonya Gimana Jadi Fotodidak Iya Tapi luar biasa Mak Rom Itu Kalau Joget Kalau Nari Itu Wah Semut Rantep Luwes Yang Gitu Maturnun Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Budaya